Pendekar Setia Jilid 3. Bab 3, Putri Ketua Tibangpang Pemilik Hian Kucit Kelasi Kapalau Yang Leolian seluruhnya ada likuran orang, semuanya anak buah yang sudah belasan tahun ikut tahu Yang Leolian, jadi semuanya sudah terlatih, tangkas dan cekatan, tidak ada seorang pun yang kena panah di bawah hujan panah, terpaksa Yewe berkelit juga sambil berteriak, Maukah serahkan adik jeng atau tidak sembari menghindari sambaran panah? Au Yang Leolian menjawab dengan tegas, tidak Hektometer, percuma kau mengaku sebagai seorang tokoh terhormat dari suatu perguruan terkenal, kelakuanmu ternyata kotor dan rendah, tidak tahu malu sambut seranganku ini sekali melangkah maju Segera Yewe mendekati Au Yang Leolian sambil menghindari sebuah anak panah yang menyambar tiba Pada saat yang sama Au Yang Leolian merasakan beberapa anak panah juga menyambar ke arah punggungnya, sedangkan belum lagi Yewe mendekat, lebih dulu angin pukulannya yang dasyat Meski terserang dari muka dan belakang, sedikit pun Au Yang Leolian tidak gentar mendadak tubuhnya mendoyong terus meluncur ke samping dengan enteng dan cepat Dengan sendirinya hantaman Yewe tidak mengenai sasarannya, tapi beberapa anak panah yang menyambar tiba itu terpukul jatuh malah Lari ke mana bentak Yewe ketika dilihatnya Au Yang Leolian melompat dua-tiga tombak ke samping sana Selagi dia hendak mengejar, sekonyong-konyong terdengar suara belang yang keras Kapal ini bertuburkan dengan kapal lawan yang berada di depan kiri, kapal lawan yang leong-lian ini terbuat dengan kukus sehingga tidak mengalami kerusakan Sebaliknya kapal lawan terseruduk hingga badan kapal berlubang, seketika air laut membanjir dan dalam sekejap saja akan tenggelam Di atas kapal sana juga cuma ada likuran orang kelasi yang berdandan ringkas dan tangkas, tampaknya adalah anak buah tibang pang Serentak mereka melompat ke atas kapal Law Yang Leolian, bunuh saja kawanan keparat ini teriak Au Yang Leolian Dalam pada itu Au Yang Po telah memimpin anak buahnya mengalangi serabuan musuh Sementara itu kapal lawan di sebelah kanan juga sudah mendekati, anak buah tibang pang berbondong-bondong menerjang ke atas kapal Law Yang Leolian Seketika jumlah musuh bertambah satu kali lipat Au Yang Leolian meremehkan musuh, pikirnya, apa-apaan tibang pang? Datang lagi sepuluh kali lipat Aku juga tidak takut, ia yakin kepada kelasi sendiri yang sudah terlatih belasan tahun Setiap orangnya terhitung jago kelas dua atau tiga sehingga cukup tangguh untuk menghadapi lawan apapun Tak terduga, meski kung fu anak buah tibang pang tidak tinggi tapi rata-rata mempunyai satu dua jurus serangan aneh Melulu dengan jurus serangan aneh mereka sudah dapat membuat anak buah Au Yang Leolian kalang kabut Keruan Au Yang Leolian sangat heran, ia tidak mengerti dari manakah lawan belajar jurus serangan aneh itu dan dari aliran mana Ia menjadi sanksi jangan-jangan tibang pang telah muncul pemimpin kosan Waktu itu yang masih mampu merobohkan musuh hanya Au Yang Po saja Kelasi yang dikerahkan itu tidak sanggup mengalahkan musuh Sebaliknya dalam waktu beberapa gebrak lagi mungkin akan dirobohkan musuh Malah, Au Yang Leolian sendiri harus menghadapi Yeui Ia tidak berani membagi perhatiannya untuk membantu kelasi sendiri Urusan kita boleh kita beroskan nanti Bagaimana kalau sekarang mengenyahkan musuh tangguh lebih dulu seru Au Yang Leolian Tapi Yeui lantas menjawab Aku tidak mempunyai musuh lain kecuali dirimu Lepaskan Yap Jing dan aku pun takkan bertempur denganmu Dengan gusar Au Yang Leolian mendamberat perempuan jalan itu Sudah kubinasakan tahu Yeui menjadi murka kontan Ia menghantam ke depan Au Yang Leolian kewalahan dalam hal tenaga Meski diketahuinya jurus serangan Yeui Hanya itu-itu saja Terpaksa ia berkelit kian kemari dengan ginkang yang gesit Tidak berhasil menghantam Au Yang Leolian Sebaliknya hantaman Yeui itu mengenai seorang kelasi Dan dua anak buah Tibang Pang Sehingga dengan sendirinya orang Tibang Pang Mengira dia adalah musuh Beberapa orang lain segera memburu maju untuk mengerubutnya Anak buah Au Yang Leolian sudah menyaksikan Yeui bertempur dengan pimpinannya Tidak perlu disaksikan lagi jelas anak muda itu juga musuhnya Apalagi sekarang seorang temannya juga dibinasakan Sarentak beberapa orang di antara mereka juga memburu maju untuk mengeroyok Yeui Seketika belasan orang menerjang ke arah Yeui Kesempatan itu segera digunakan oleh Au Yang Leolian untuk menyerang orang Tibang Pang Meski setiap anggota Tibang Pang rata-rata mempunyai dua tiga jurus serangan aneh Tapi bagi pandangan Au Yang Leolian serangan mereka tidak ada artinya Hanya sekejap saja kemana dia lalu Dengan tangan memukul dan kaki menendang Anak buah Tibang Pang satu persatu telah direbohkan olehnya Semuanya tertutup hiat cu kelumpuhannya Yeui sendiri merasa menyesal karena telah membunuh dua tiga orang yang tidak berdosa Sekarang dikerubut belasan orang Ia tidak mau menyerang lawan dengan tenaga pukulannya yang dasyat Melainkan cuma menghindar kian kemari Tapi orang yang mengerubuti Yeui makin lama makin banyak Karena melihat langkah Yeui sangat aneh dan sukar diikuti Jelas seorang lawan tangguh Kalau tidak dikerubut orang lebih banyak tentu sukar diatasi Namun lambat laun anak buah Tibang Pang semakin sedikit jumlahnya Sudah hampir tiga puluh orang telah ditutup keroboh oleh Au Yang Leolian Melihat pimpinannya cuma seorang sudah dapat mengatasi orang Tibang Pang Para kelasi di bawah pimpinan Au Yang Po lantas mengalihkan sasarannya kepada Yeui Betapapun Yeui menjadi gelisah Ia pikir kalau cuma menghindar saja tentu bukan care yang baik untuk menyelesaikan pertempuran ini Mendadak ia membentak Minggir berbareng ia terus mengapung ke atas udara dan melancarkan Hui Lilong Pepoh yang lihai Kedelapan langkah ajaib ini pernah menendang rontok senjata rahasia kelima belas tokoh handalan yang subuh di Pulau Hantu Tempo Hari Maka dapat dibayangkan betapa lihainya Maka ketika Yeui turun ke bawah Kedua kakinya bekerja cepat menendang secara berantai Siapa orang yang tidak menyikir tentu tertendang kepalanya dan roboh pingsan Hanya dalam sekejap saja seluruh kelasi dan anggota tibangpang yang mengerubut Yeui itu telah dibikin tunggang langgang Ada separoh yang terjungkal, sisanya masih bertahan mati-matian Yeui menjadi murka, kembali ia mengapung lagi ke atas Waktu turun ke bawah, sisa sebagian pengerubut itu dirobohkannya pula Tinggal Au Yang Po saja yang menjadi juri, cepat ia berlari berlindung di belakang seng ayah Yeui memandang sekelilingnya dilihatnya di atas dek yang luas itu Kini tinggal dirinya dan Au Yang Leong Lian serta Au Yang Po saja Yang menggeletak di lantai sedikitnya ada enam orang Au Yang Leong Lian mengacungkan jari jempolnya dan sengaja memuji Hebat, sungguh luar biasa kungfu yang kau peroleh dari hian kucit Ini bukan kungfu dari hian kucit, sahut Yeui Hektometer, jangankah sengaja mengacau supaya orang lain menyangka aku menyimpan hian kucit Kenyataannya kau memang menyembunyikan kitab pusaka itu Seru Au Yang Leong Lian dengan tertawa Omong kosong bentak Yeui Kalau omong kosong, masa Giyok bin Sinpo juga percaya hian kucit disembunyikan oleh Mu Jengek Au Yang Leong Lian Beliau juga menyangka ku tipu dia Saru Yeui kaget Ya, memang telah kau tipu dia Oh Ciyolo Ciam Pua keluh Yeui untuk apa berkeluh Sebelum kau serahkan hian kucit dia juga tidak sudi bertemu dengan kau Kata Au Yang Leong Lian Ciyolo Ciam Pua, sekalipun tidak kau percaya omonganku Masakah kau tidak dapat menegakkan keadilan lagi? Kata Yeui dengan sedih Au Yang Leong Lian terkekeh Katanya, dibilang sebelum kau serahkan hian kucit Dia tidak mau ikut campur urusan ini dan semuanya diserahkan kepadaku Jika kau ingin dia bantu mendesakku serahkan budak siap itu Maka cepat kau serahkan hian kucit dan segalanya akan beres dengan sendirinya Lantas Ho Aiso An Dan Hana Titik Yeui bergumam dengan sedih Ia pikir jangan-jangan kedua nona itu juga mengira dirinya menyembunyikan hian kucit yang ditemukannya Padahal sebetulnya tidak demikian dengan pikiran kedua nona itu Hakikatnya mereka tidak tahu menahu persepakatan antara Au Yang Leong Lian dengan Giyok Bin Sinpo Sesungguhnya sejak tadi mereka hendak keluar Tapi dicegah oleh Giyok Bin Sinpo Sebab nenek itu sudah berjanji apa yang dilakukan Au Yang Leong Lian Asalkan tidak mengganggu Ho Aiso An dan Hana Maka mereka bertiga takkan ambil pusing Biarkan Au Yang Leong Lian berusaha sendiri memaksa Yeui menyerahkan hian kucit Begitulah Au Yang Leong Lian lantas berkata pula Nah, makanya lekas kau serahkan hian kucit apabila kau ingin segalanya berjalan seperti semula Baik, baik seru Yeui dengan menyesal sambil menengadah Kalian tidak percaya lagi padaku Apa pula yang dapat ku katakan Au Yang Po merasa mendapat angin Segera ia ikut membentak Jangan pura-pura hendak mampus lagi Lekaskah serahkan hian kucit Hian kucit apa tiba-tiba suara seorang perempuan menukas Dari haluan kapal sana muncul dua orang Yang di depan ada ya seorang gadis cantik berbaju merah berusia antara delapan belasan Di belakangnya mengikut seorang lelaki tinggi besar dan berwo Au Yang Leong Lian menoleh Dilihatnya kapal tibang pang itu berhenti kira-kira belasan tombak di sebelah sana Entah kira bagaimana kedua orang ini datang dan kapan datangnya Ternyata tidak dilihat dan didengarnya sama sekali Maka dengan heran niat tanya Siapa kau? Datang dari mana gadis baju merah mengikik tawa Jawabnya Loh Sian Sing Seluruh anak buahku telah kau tutup keroboh Masakah perlu kau tanya pula siapa deriku? Kiranya putri tibang pangcu Ucap Au Yang Leong Lian Ia pikir orang datang dari kapal yang berada di belakang itu dan tidak diketahui bila datangnya Maka gintangnya sungguh lain daripada yang lain Lawan ini benar-benar tidak boleh diremahkan Loh Sian Sing Dapatkah kau kembalikan anak buahku tanya si gadis baju merah? Tentu Tentu Jawab Au Yang Leong Lian Sia Siaumo Seru si nona sambil mengeringitkan pening Sadarkan kawanan manusia tak becus ini Macam apa tidur di atas kapal orang si lelaki tegap berwok tadi mengiakan terus melangkah maju Dasar watau yang po memang kurang ajar Mendengar lelaki itu bernama Sia Siaumo atau Sia Sibulu Segera ia bergelak tertawa Tanyanya sambil menuding orang Eh, namamu Sia Siaumo? Bulu apa? Haha, lucu Sia Siaumo tidak marah Sebaliknya ia menyengir terhadap Au Yang Po Tahu-tahu ia melompat maju dan plak-plok Kontan An Yang Po digamparnya dua kali Au Yang Po memegangi mukanya yang bengap dengan melongo kaget Lalu ditumpahkannya dua biji gigi berdarah Ia berkau-kau kesakitan Dengan sendirinya Au Yang Leong Lian tidak tinggal diam Menyaksikan anaknya dihajar orang Kontan tangannya mencengkeram Sia Siaumo Perayawakan Sia Siaumo tinggi besar Tapi lebih gesit daripada kucing Cengkeraman Au Yang Leong Lian mengenai tempat kosong Ujung baju orang saja tidak tersentuh Dilihatnya Sia Siaumo lantas bergerak cepat di sekitar dek Dimana dia lewat, setiap anggota Tibang Pang yang menggeletak tertutup itu lantas tersadar dan merangkak bangun Au Yang Leong Lian melenggong, matelumlah, betapa hebat caranya menutup tadi, satu dan lain tidak sama Berat ringannya juga berbeda Umpama dirinya yang disuruh menyadarkan orang sebanyak itu dalam waktu singkat juga belum tentu bisa Sungguh caranya membuka Hiacu ini benar-benar sangat mengejutkan Semula Au Yang Leong Lian bermaksud menangkap Sia Siaumo untuk membalas dendam anaknya Yang dihajar orang tadi, sekarang dia sendiri jadi jari dan tidak berani lagi Sembarangan bertindak dilihatnya Sia Siaumo telah menyelesaikan tugasnya Lalu menuju ke depan si nona baju merah ucapnya sambil memberi hormat Sudah sadar semua Sia Sia, hanya dua orang saja yang tidak dapat disadarkan Mengapa tidak dapat sadar, caramu yang belum cukup mahirom si nona Bukan, soalnya kedua orang itu terpukul mati tutur Siaumo si nona baju merah Lantas berpaling ke arah Au Yang Leong Lian dan hertanya Siapa yang membunuh Au Goto Kami Yewi melangkah maju dan berseru Akulah yang memukulnya mati tanpa sengaja Hektometer, kau berani membunuh anak buahku Besar amatnya limu, jengak si nona Lalu ia menoleh kepada Sia Siaumo dan bertapula Perintahkan seluruh anggota kita kembali ke kapal sendiri Jangan berdiri di sini untuk mengganggu Segera Sia Siaumo memberi tanda dan berseru Kembali semua tapi salah seorang kepala kelompok lantas memberi lapor Siocia, kapal kami sudah tenggelam dan tak dapat kembali ke sana Dengan gusar Sia Siaumo membentak Kau kira Siocia tidak tahu Perlu apa banyak omong Kembali saja ke kapal yang lain setelah anggota Tibang Pang pergi semua Dek kapal Au Yang Leong Lian menjadi luang Ia lantas membuka hiat sel para kelasinya dan menyuruhnya mundur Sinona baju merah berkata pula terhadap Au Yang Leong Lian Bukan kau yang membunuh anak buahku Tapi sebuah kapal Nona telah ditubruk tenggelam Hal ini bagaimana menyelesaikannya? Agaknya Au Yang Leong Lian menjadi juri oleh Kerus Sia Siaumo membuka hiat cu tadi Ia tidak tahu betapa hebat kufu Nona ini Maka tidak berani cari perkara lagi Dengan tertawa ia menjawab Biarlah ku ganti sebuah kapalmu Keru bagaimana menggantinya desaksi Nona? Berapa harga kapal Nona boleh ku ganti penuh? Sahut Au Yang Leong Lian Siapa yang sudi kepada duitmu yang bau Kalau mau ganti, boleh gantilah dengan ini Kata Sinona Dalam keadaan seperti ini Siapapun pasti akan terpancing marah oleh sikap Sinona yang garang ini Namun Au Yang Leong Lian benar-benar bermuka tebal dengan cengar-cengir Ia berkata, boleh, boleh begitu sampai di daratan Tionggoan Segera ku serahkan kapal ini kepada Nona Sebenarnya aku tidak sabar menunggu sampai di Tionggoan Tapi juga tak dapat mengusir kalian ke laut sekarang Kata Nona baju merah itu Baiklah anggap aku lagi sial Boleh kalian menumpang sampai di daratan sana Tapi setiba di sana kalian harus segera mendarat Seorang pun dilarang tinggal Baik, baik Seorang pun takkan tertinggal di sini Sahut Au Yang Leong Lian cepat Lalu Sinona baju merah mendekati Yeui dan berkata Soal ganti rugi kapalku sudah selesai Sekarang urusan anak buahku yang kau bunuh Bagaimana soal ini akan diselesaikan Kan sudah ku katakan Ku bunuh tanpa sengaja Jawab Yeui HMM, peduli sengaja atau tidak membunuh Harus ganti rugi juga Kata Sinona Yeui merasa bersalah Ia pikir memang pantas memberi ganti rugi Maka tanyanya Menurut Nona Care bagaimana harus ku ganti Ada dua macam care ganti rugi Ucap Sinona dengan tertawa Bagaimana caranya tanya Yeui Pertama, jiwa diganti dengan jiwa Meski kau pukul mati dua anggota kami Biarlah kau ganti dengan jiwamu Dan anggaplah lunas Titik melengat juga Yeui Ia menggeleng dan berkata Care ini tidak dapat ku penuhi Jika aku sengaja membunuh anak buahmu Tentu tidak menjadi soal ku ganti dengan jiwaku Tapi aku tidak sengaja Tapi salah membunuh mereka Jadi care pertama sudah jelas Tidak dapat kau terima Tanya Sinona dengan tertawa Ya, care pertama ini tidak bisa ku terima Jika begitu Terpaksa harus ditempuh care kedua Care ganti rugi kedua ini adalah Bila mana kau mampu membunuh anggota kami Maka silakan kau bela jiwamu sendiri Dengan kemampuanmu Apa artinya care kedua ini Tanya Yeui Mendadak Nona baju merah itu menarik muka Jengetnya Akanku suruh sia sia umu Membalas kedua anggota kami yang mati itu Apabila menandingi sia umu dengan sama kuat Maka selamatlah jiwamu Tapi tetap harus kau ganti rugi Dengan uang kepada keluarga yang mati Jika tidak dapat kau tandingi sia umu Dengan sama kuat Maka terpaksa harus kau ganti rugi Dengan care pertama tadi Yeui menjawab dengan tersenyum Bila ku kalah di tangan anak buahmu Jelas jiwaku sukar diselamatkan Sehingga ganti rugi care pertama Mau tak mau harus ku turuti Tapi bila beruntung aku tidak kalah Sebaliknya malah menangkan si sia umu Lalu bagaimana itu tidak mungkin Jawab si Nona dengan pasti Oh, jadi Nona yakin aku pasti kalah Tanya Yeui Betul, kata si Nona Ku bilang bila kau dapat menandingi sia umu dengan sama kuat Hal ini sulit Padahal pada zaman ini ada beberapa orang di dunia ini Yang mampu menandingi sama kuat terhadap anak buahku Si sia umu ini karena ucapan orang terlalu latah Seketika terangsang juga keangkuhan Yeui Katanya segera Orang siau hanya bertanding sama kuat dengan anak buahmu Biarlah aku yang dianggap kalah Nona baju merah itu tertawa terkih Katanya Eh, kau malah yakin dapat mengalahkan sia sia umu Betul, jawab Yeui tanpa sungkan lagi Sia sia umu menjadi gusar Segera ia melangkah naju dan berteriak Keparat, ayolah mulai kontan kepalanya lantas menjotos Nanti dulu bentak si Nona Dengan cepat sia umu menarik kembali pukulannya Baik menyerang maupun menarik kembali pukulannya Ternyata sama cepatnya Sungguh hebat luar biasa Orang siau Ucap si Nona dengan tertawa Betapapun Nona kagum kepada semangat jantanmu Apabila benar kau dapat mengalahkan sia umu Maka aku takkan menuntut ganti rugi apapun padamu Sebaliknya akan ku beri hadiah besar Hadiah sih tidak perlu Cukup lekas kalian pergi dari sini Agar tidak mengganggu urusan pribadiku Dengan Aoyang Sian Sing Jengek Yeui Oya, tadi ku lihat kau bergebrak Dengan Hei Leong Ong yang pernah merajai empat samudera ini Jangan-jangan ada sesuatu sengketa di antara kalian ya Sengketa ini mestinya sudah hampir dibereskan Tapi telanjur dikacau oleh kedatangan kalian Kalau dibicarakan Sebenarnya pihakmu yang bersalah kepadaku Nona baju marah itu tidak menjadi marah Sebaliknya malah tertawa dan berkata Oh, jika benar begitu Biarlah ku minta maaf disini Begini saja Apabila kau dapat mengalahkan sia sia umu Tentang urusanmu akan ku bereskan bagimu Kukira tua bangka itu tidak nanti berani membangkangka pada kehendakku Sebutan tua bangka ini membuat air mu kau yang Leong Lian berubah Akan tetapi dia masih tetap bersabar Orang ini benar-benar mahal licin dan licik Sebelum jelas mengetahui kekuatan lawan Tidak nanti dia sembarangan bertindak Ia pikir biarlah lihat dulu hasil pertarungan Yeui dengan sia sia umu Habis itu barulah dapat menentukan arah angin Terima kasih, Nona Demikian Yeui menanggap te ucapan si Nona baju merah tadi Soal seng ketaku dengan awyang sian sing Tentu dapat ku selesaikan sendiri Sekarang tidak perlu banyak omong lagi Tampaknya anak buah Nona juga tidak menunggu lagi Boleh silahkan dia mulai saja Habis berkata ia lantas menghimpun tenaga dan siap-siaga Betapapun ia tidak berani meremahkan musuh Ia berpandangan sama dengan waw yang liong lian Merasa terkejut ketika melihat keru sia sia umu membuka hiatu dengan gerak cepat tadi Sia sia umu terpaksa melaksanakan perintah seng siu chia Tapi ia tidak berani sembarangan menyerang lagi Meski tangan sudah getal dan tidak sabar menunggu Tapi hanya melototi Yeui saja dan tidak berani menyerang lebih dulu Dengan tertawa si Nona baju merah lantas berkata pula Orang si Yeui, hendaklah kau jangan latah Yeui jadi melengak Ia pikir bilakah aku latah Sebaliknya orang tibang pangkalian yang tidak memandang sebelah metu kepada lawan dan terlalu sombong Gadis baju merah berkata pula Beralasan juga jika kau ingin mengalahkan sia sia umu Tapi sekarang kedua tanganmu terikat Apakah kira begini hendak kau hadapi sia umu baru sekarang Yeui paham apa yang dimaksudkan si Nona Segera ia menjawab Bukan maksudku meremahkan lawan Sesungguhnya lantaran tali yang mengikat kedua tanganku ini adalah Huliong Soh yang termasuhur di dunia Kecuali orang Mokwito sendiri tidak ada orang lain yang mampu membukanya Jadi mengenai hal yang terpaksa ini harap Nona suka memakluminya melihat kerbicara Yeui sangat sopan Si baju merah tertawa, katanya Huliong Soh sudah ku dengar dulu dari cerita ayahku Memang benar jarang ada orang yang mampu membukanya Akan tetapi hal ini belum tentu dapat mempersulit Nona Yeui cukup tahu betapa hebatnya tali Huliong Soh Ia tidak percaya si Nona mampu membukanya Maka air mukanya menampilkan rasa tidak percaya Nona baju merah itu berkata pula Betapapun anak buahku yang bertanding denganmu tidak boleh menarik keuntungan dari kedua tanganmu yang terikat Bagaimana kalau sekarang juga Nona membuka tali pengikat tanganmu itu Apakah Yeu Kongcu mau sekarang tidak menyebut Yeui sebagai Yeu Kongcu Jelas dia mulai menaruh simpati kepada anak muda itu Tentu saja Ouyang Liong Lian menjadi khawatir Ia takut si Nona benar-benar membuka belenggu Yeui Maka cepat ia berteriak Jangan, orang ini memiliki hian kucip dengan ilmu saktinya yang sukar diraba Apabila Nona membuka belenggunya Jelas anak buahmu bukan tandingannya Aku tidak percaya dia mempunyai hian kucip Kata si Nona Tapi betul-betul dia memiliki kitab pusaka itu Jika kau tidak percaya dan sembarangan membuka belenggunya Akibatnya pasti tidak menguntungkan Nona Teriak Ouyang Lian Sekali aku tidak percaya tetap tidak percaya Untuk apa kau banyak omong kata si Nona Maksud baik Nona Yayarlah ku terima di dalam hati Tapi Nona tidak perlu repot Kata Yeui Kali ini memang sukar dipotong oleh senjata wasiat apapun Kungfu ku tidaklah tinggi Tapi kalau anak buah Nona mampu mengalahkan langkahku Maka aku pun rela mengaku kalah Mendengar Nona itu menyatakan Tidak percaya hian kucip berada padanya Diam-diam Yeui juga menaruh simpati terhadap si Nona Ia pikir sampaikan Hoai Soan dan Hana juga kena hasutan Au yang liong lian dan merasa sangsi padanya Tapi Nona yang baru saja kena lantas percaya penuh padanya Rata simpatik ini sungguh membuatnya terharu Ia tidak ingin membuat kikuk si Nona Bila mana nanti tidak mampu membuka Huliong Soh Maka ia sengaja menjelaskan bahwa tali itu sukar diputuskan Sekalipun dipotong dengan senjata wasiat Tapi dia dan Au yang liong lian sama tidak tahu Berdasarkan apa Nona baju merah itu berani menyatakan Tidak percaya secara pasti Bahkan dibalik ucapannya itu seakan-akan sebelumnya Dia sudah kenal kitab pusaka yang bernama hian kucip Begitulah Nona baju merah itu lantas berkata dengan tertawa Yeu Kongcu Menurut keterangan sekalipun Senjata wasiat juga tidak dapat memotong putus Huliong Soh itu Tapi senjata Nona bukanlah senjata wasiat biasa Kalau senjata wasiat biasa dapat memotong besi seperti memotong sayur Pedangku bahkan dapat menembus batu mestika paling keras Sekalipun ucapan ini membuat orang sama terkejut Maklumlah ada beberapa jenis batu mestika yang keras melebih baja Memotong besi tidak sulit Untuk menembus batu mestika begitulah yang mahasulit Apalagi batu mestika pilihan yang lain daripada yang lain Senjata mestika apakah itu dengan bangga si Nona menjawab Senjataku ini bernama Hijong Kiam Semelari bicara ia terus mengeluarkan sebilah pedang pendek yang panjangnya Cuma satu kaki lebih, sesuai namanya Batang pedang pendek itu kecil dan sempit seperti usus ikan Hah, memang benar Hijong Kiam ucap Aoyang Liong Lian terkejut demi nampak senjata wasiat ini Hijong Kiam adalah pedang wasiat yang diimpi-impikan setiap orang bulin untuk mendapatkannya Tak tersangka senjata wasiat ini bisa berada di tangan putri ketua Tibang Pang Mendadak si Nona baju merah melangkah maju Langsung pedangnya menusuk ke arah Yewi Anak muda itu tetap berdiri tanpa bergerak Diam-diam si Nona memuji ketabahwannya Yewi percaya si Nona hendak membantunya memotong tali belenggu itu Sama sekali tidak menyaksikan orang akan mencelakainya Bila orang yang bernyali kecil dalam keadaan kawan atau lawan belum jelas Tentu akan merasa khawatir ketika ditusuk begitu saja Ketika Hijong Kiam menyambar sampai di tengah pergelangan tangan Yewi Sekali Nona itu mencungkil, blok, kontan tali belenggu itu putus Mendadak bebas, Yewi sangat gembira Pentang kedua tangannya dan mengulet seperti yang baru bangun tidur Huliong Soh itu telah mengekang setengah tahun kebebasannya Selama itu, baik makan, tidur memegang sesuatu dirasakan tidak leluasa Sewaktu bertempur dengan orang juga tidak leluasa Sekarang belenggu itu telah hilang Tentu saja ia senang Segera Yewi memberi hormat kepada si Nona Budi pertolongan Nona selama hidup Takkan ku lupakan si Nona melangkah pelahan menghindari hormat Yewi itu Ucapnya dengar tertawa Ku buka belenggu mu bukanlah bertujuan baik Maka tidak perlu berterima kasih padaku Nah, Xia Xiaomo sekarang boleh mulai mendengar perintah Seng Xia Xia Kontansia Xiaomo lantas menghantam Langsung ia pukul nada Yewi karena belum siap Hampir saja Yewi terpukul Cepat ia menggunakan huili longpoh untuk mengelak Sejak mendapat ajaran kungfu tinggi dari Seng Xia Sudah lama Xiaomo getol mencoba kungfunya Sekarang melihat langkah ajaib Yewi itu dapat menghindari pukulan sendiri Ia tahu telah ketemu lawan tangguh Ia menjadi girang semangatnya terbangkit Menyusul ia melompat maju Kedua tangannya beruntun-beruntun menghantam lima kali Mestinya Yewi hendak mengalah beberapa kali serangan kepada Xia Xiaomo Ia pikir budi kebaikan si Nona yang telah memutuskan tali belenggunya harus dibalesnya Tapi demi melihat pukulan Xia Xiaomo sangat hebat Kalau tidak menghindar dengan huili longpoh Mungkin satu kali serangan lawan saja tidak dapat dihindarinya Setelah kelima kali pukulannya tidak dapat mengenai sasarannya Xia Xiaomo lantas berhenti menyerang dan mendam perat Hanya main menghindar saja Macam pertandingan apa Kalau mampu, ayolah berdiri berhadapan dan saling labrak Jangan cuma mengelap melulu seperti cucu kura-kura Muka Yewi menjadi merah karena makian orang Segera ia pun berdiri tegak dan berkata Baiklah, aku takkan menghindar lagi Bagus, hendaklah berdiri yang kuat Seru Xiaomo dengan gembira kontan ia menjotos lagi ke dada Yewi Hantamannya kelihatan biasa saja Tidak ada variasi apa-apa Tapi juga tidak ada peluang bagi lawan Pukulannya seperti disertai sebuah jaring yang mengurung rapat ke depan Lawan hanya dapat menghindar dan tidak dapat balas menyerang Karena sudah menyatakan takkan menghindar Yewi harus pegang janji Dilihatnya serangan lawan telah tiba Mendadak kedua telapak tangannya ditepuk Serin tak berjangkit bayangan telapak tangan yang tak terhitung banyaknya Dan memburu ke arah Xia Xiaomo Nyata Yewi telah memainkan Hoa Shin Chiang Hoat Ajaran si jubah biru dahulu Bila bertemu dengan lawan yang lebih lemah Hoa Shin Chiang Hoat akan kelihatan daya gunanya yang luar biasa Namun ilmu pukulan Xia Xiaomo juga tidak kurang lihainya Dahulu waktu Seng Shio Chia mengajarkan ilmu pukulan ini padanya pernah memberi pesan Apabila berhadapan dengan musuh Maka pukulan ini langsung dilontarkan saja Betapapun para musuh akan menangkis atau bertahan Pasti lawan takkan mampu melukaimu Berdasarkan pesan Seng Shio Chia ini Pukulan Xiaomo sekarang tetap diteruskan Meski dilihatnya pukulan Yewi sangat aneh Tapi ternyata satu kali pun tidak dapat mengenai tubuhnya Sebaliknya pukulan sendiri sudah dekat dada anak muda itu Keruan Yewi terkejut Untung gerakannya sangat cepat Ia tarik kembali tangannya untuk menjaga dada sendiri Belang, hantaman Xia Xiaomo tepat mengenai telapak tangan Yewi Kontan Xiaomo merasakan suatu arus tenaga maha dasyat membanjir tiba Menyusup masuk lengannya terus menyalur ke dalam badan Berdirinya tidak kuat lagi Tubuhnya terus mencelat Terkejut juga si nona baju merah Lekas Xiaomo lompat maju dan menangkap tubuh Xia Xiaomo yang hampir mencelat ke laut itu Setelah turun kembali dan Xia Xiaomo dibiarkan berdiri tegak Lalu ditanyainya Terluka tidak Xiaomo menarik nafas dalam-dalam dan merasa tidak terganggu apapun Jawabnya kemudian mendingan tidak apa-apa Kau bukan tandingan Yew Kongcu Mundur saja kata si nona Tapi Xia Xiaomo masih penasaran Teriaknya biarkan ku coba lagi Sio Chia, kulihat ilmu pukulannya tidak luar biasa Biarpun ilmu pukulannya tidak luar biasa Tapi tenaga dalamnya pun di atasmu Sukar bagimu untuk mengalahkan dia Jengek si nona Sekali pukul Xia Xiaomo dibikin mencelat Ia merasa tidak enak Tak tersangka olehnya pukulan sendiri sedemikian kuatnya Untung ia digunakan untuk bertahan Kalau menolak sekuatnya dan melukai Xia Xiaomo Tentu tidak enak terhadap nona berbaju merah itu Melihat ada kesempatan Segera Aoyang Leong Lian mengadu domba Serunya, nona, bukan tandingannya Silakan mundur juga si nona tidak menjawabnya Melainkan cuma mendelik Tanpa terasa Aoyang Leong Lian mengkeret Dan tidak berani bicara lagi Setelah menyaksikan serangan Xia Xiaomo tadi Leong Lian pikir biarpun dirinya juga sukar Menahan pukulan Xia Xiaomo tadi Tapi Yeui ternyata mampu bertahan Bahkan membuat Xia Xiaomo terpental sendiri Jelas Kung Fu anak muda itu maju pesat Lantaran mendapatkan Hian Kucip Ia tidak tahu betapa lebih lihai Kung Fu Si nona baju merah Ia berharap Yeui dapat dirobohkan olehnya Kalau bisa dibinasakannya Lalu ia akan menggelebdah badan Yeui Untuk mencari Hian Kucip Maka sedapatnya ia tidak ingin bermusuhan Dengan si nona baju merah Begitulah, didengarnya si nona baju merah lagi berkata Yukong Chu, kau sudah menang Sekarang nona ingin minta petunjuk sejurus dua padamu Tanpa menunggu persetujuan Yeui Segera ia lolos pedang panjang dan menusuk Disinilah letak kecerdikannya Ia pikir tenaga pukulan Yeui teramat kuat dan sukar dilawan Dilihatnya anak muda itu menyandang pedang Hian tiat pokiam atau pedang kayu besi Maka dia berharap akan mengalahkan anak muda itu dengan pedang Disangkanya tenaga dalam Yeui Pasti tidak dapat terus menerus tersalur pada pedangnya Tapi Yeui tidak suka bertempur dengan si nona Mendadak ia melompat mundur Namun si nona bertekad ingin bertanding dengan Yeui Langkah ajaib anak muda itu tidak membingungkan dia Serem tak ia memburu maju mengikuti gerak tubuh Yeui Tapi selangkah demi selangkah Yeui terus main mundur Dan selangkah demi selangkah nona baju merah terus mendesak Meski Hui Liyong Po sangat hebat Tapi Ginkang si nona seperti hantu yang selalu membayangi Yeui Pedangnya terus menusuk tiada hentinya Selesai Yeui memainkan kadelapan langkah ajaib Dia terdesak hingga mandi keringat Ia pikir Hui Liyong Pepoh tidak dapat digunakan lagi Untuk terpaksa harus melolos pedang untuk melawan Segera ia melangkah mundur lagi Lalu melolos pedang kayu besi Dimainkannya Tian San Tiam Hoat Ajaran Jipek Liyong Cahaya pedang berhamburan Ia jaga rapat sekujur badannya Dan tidak memberi peluang bagi serangan lawan Yeui bermaksud bertahan saja Hal ini ternyata diketahui oleh si nona Diam-diam ia geli Betapa lihainya sesuatu ilmu pedang di dunia ini Masakah mampu manahan serangan kuplak-plak-plak Tiga kali pedang si nona menyampuk bayangan pedang yang dipasang Yeui Seketika permainan pedang anak muda itu menjadi kacau Sungguh tak tersangka oleh Yeui bahwa ilmu pedang si nona bisa begini ajaib Hanya tiga kali menyampuk sudah dapat mematahkan Tian San Tiam Hoat yang sangat rapat pertahanannya itu Segera Yeui melangkah mundur satu tindak Tapi si nona tidak sungkan lagi Satu tusukan maut mengincar ulu hati Yeui Serangan ini sangat hebat dan sukar dielak Bila mana kena pasti tamat riwayatnya Tanpa pikir lagi Yeui melancarkan jurus bute kiam pedang telah datan dingannya Jurus ini paling melihai di antara kedelapan jurus kayan kiam hoat Pada waktu mengajarkan jurus ini Daulu Jitek Kliung telah memberi pesan wanti-wanti agar jurus serangan ini Jangan sembelarangan digunakan sebab khawatir dia membunuh orang yang tak berdosa Dalam keadaan jiwa terancam Yeui tidak dapat berpikir panjang lagi apakah serangannya akan mencelakai orang atau tidak Yang diharapkannya adalah serangannya dapat memaksa mundur lawan agar dirinya terhindar dari bahaya Dilihatnya daya serangan si nona tidak berkurang sedikit pun dan sudah mengancam sampai di depan ulu hati Yeui Sebaliknya jurus bute kiam anak muda itu juga kontan balas menusuk ke ulu hati si nona Daya serang kedua jurus masing-masing ini sama lihainya Tampaknya kedua orang pasti akan gugur bersama Pada detik terakhir itu sekilas Yeui teringat kepada budi pertolongan si nona yang telah memotong tali belenggunya Ia pikir daripada keduanya mati bersama Akan lebih baik dirinya saja yang gugur sendirian Untuk apa jiwa si nona juga harus dikorbankan Karena itu, tanpa terasa sebelah tangannya tepuk pada batang pedang kayu sendiri dengan gerakan hoa sin siang hoa Seketika pedang kayu itu mencelat jauh ke sana, tapi pedang si nona tetap menusuk masuk ulu hati Yeui Anak muda itu memejamkan mati untuk menanti ajal, ia rela mati sendirian Semula si nona baju merah juga sudah nekat tidak ada jalan lain Ia pun siap gugur bersama Yeui, tak terduga mendadak anak muda itu mencelat pedang sendiri Jelas maksudnya tak ingin membunuhnya Bahwa pada detik yang menentukan mati dan hidup itu bisa timbul rasa welas asih Yeui Hal ini sangat mengharukan hati si nona Ia pikir kalau orang berjiwa besar begitu Masa dirinya harus berpikiran sempit dan harus membinasarkan lawan Karena pikiran itu, pada kesempatan yang masih ada secepat kilat sebelah tangannya melolos Hai Jong Kiam Terus menabas batang pedang sendiri, kering, pedang panjang terkutung menjadi dua Pangkal pedang menusuk tempat kosong, tapi ujung tetap menancap di ulu hati Yeui Kedua tangan Yeui terjulur ke bawah, ia berdiri dengan matel, terpejam Ia pikir jiwanya pasti melayang karena tusukan si nona tepat mengenai hatinya pada pihak lain Si nona menjadi sangat menyesal karena tidak berhasil menyelamatkan anak muda itu Setengah pedang patah tetap menancap di ulu hati Yeui dan jelas pasti akan membinasakannya Segera ia merangkul tubuh bagian bawah Yeui sambil menjerit Oh, tidak, tidak boleh kau mati Tapi segera Yeui merasakan napasnya masih segar, tubuh juga tidak ada perasaan hendak keroboh Waktu ia membuka mata, dilihatnya dengan jelas setengah potong pedang menancap di ulu hatinya Namun dirinya ternyata tidak mati, keruan ia bersuara heran dan berkata Hi, kenapa jadi begini si nona merangkul tubuh Yeui karena khawatir dia roboh Sekarang Yeui tidak keroboh, sebaliknya malah bisa berbicara Tentu saja ia terkejut dan cepat melompat bangun Teriaknya sambil menudim Yeui seperti orang melihat hantu Hi, kau kau tidak mati Ya, aku tidak mati jawab Yeui sambil menggeleng Ia mencabut kutungan pedang yang menancap di tubuhnya itu Dilihatnya ujung pedang berdarah kira-kira sepanjang satu inci saja Waktu ia merabah dada sendiri, akhirnya baru diketahui apa yang terjadi sesungguhnya Ah pedang nona hanya menancap sedalam satu inci saja di tubuhku Serunya dengan tertawa, untung nona sempat menguntungi pedang ini dengan Hai Jong Kiam Kalau tidak, bila tertusuk lebih satu inci lagi tentu jiwaku sudah melayang Si nona menjeleng kepala, katanya dengan heran Tapi-tapi tidak cuma satu inci saja tusukanku itu Sedikitnya tiga inci dalamnya ya Tapi buku ini teraling di depan dadaku Pedangmu hanya menancap satu inci dalamnya Kata Yeui sambil mengeluarkan sejilid buku Buku itu tebalnya dua tiga inci, di tengah buku tertusuk satu lubang Rupanya kitap Ian Seksin Bian pemberian Yok Om ya itu selalu dibawa oleh Yeui Jadi buku inilah yang telah menyelamatkan jiwanya Kalau tidak, bila uluh hati tertusuk pedang tiga inci, jelas dia sudah mati konyol Yeui lantas membuka baju dan membubungi dengan obat Ucapnya dengan tertawa, sudahlah tidak beralangan lagi Ilmu pedang nona sungguh mahasakti, Chai He mengaku kalah, tidak Ilmu pedangmu lebih tinggi daripadaku, akulah yang kalah, ujar si nona Tadi si yaomo mengira Seng Siocya pasti akan binasa bersama musuh Sekarang ternyata tidak terganggu apapun Diam-diam ia sangat mengagumi kecepatan bertindak Yeui Ia pikir apabila dirinya tentu urusan sudah runyam semula dia tidak tunduk kepada Yeui Sekarang dia benar-benar tunduk kelahir dan batin, mendadak ia berlutut dan menyembah kepada Yeui Katanya, budi kebaikan Kongcu, biarlah si ya si yaomo mengucapkan terima kasih bagi Siocya Cepat Yeui membangunkannya dan berkata Ah, mana Chai He memberi kebaikan apa segala Sebaliknya Chai He yang harus berterima kasih kepada Siocya kalian yang telah mengampuni jiwaku Si nona tertawa, katanya, sudahlah, kalian tidak perlu sungkan lagi Kalau dibicarakan, akulah yang salah Tanpa sebab timbul ingin menangku Akibatnya hampir membuat nurusan menjadi runyam Pertandingan ini boleh diangks seri Tapi Yeui Kongcu telah mengalahkan si ya si yaomo adalah fakta yang tak dapat dibantah Maka tentang kematian dua anak buah kami tidak perlu lagi dipersoalkan Cepat Yeui menjawab Tapi Chai He telah salah membunuh anggota pangkalian Secara moral aku harus bertanggung jawab Maka paling tidak harus ku beri ganti rugi kepada anggota keluarga korban Habis berkata ia keluarkan sisa uang emas yang berada pada sakunya Dan disodorkan si nona tidak menolak Ia memberi tanda agar si ya si yaomo menerimanya Dan sekarang kami mohon diri saja Kata si nona kemudian Ia memberi tanda agar si ya si yaomo kembali dulu ke kapalnya Dengan enteng si ya si yaomo lantas melayang seperti burung dan turun di kapalnya yang terletak dua puluhan tombak jauhnya Si nona tidak lantas ikut berangkat Ia mendekati Yeui Hai Jong Kiam disodorkan kepada anak muda itu dan berkata Demi menyelamatkan diriku Yeu Kongcu telah kehilangan senjata sendiri yang tercempelung ke laut Maka ingin ku ganti senjatamu dengan Hi Jong Kiam ini Tadi karena terlalu keras Yeui menggunakan tenaga sehingga Hiantik yang tersampuk jatuh ke laut Meski pedang itu terbuat dari kayu besi Tapi bobotnya tidak kalah daripada pedang biasa Sekarang sudah tenggelam ke laut Untuk mencarinya jelas tidak mungkin Mau tak mau Yeui merasa meski pedang kayu itu tidak bernilai tinggi Tapi adalah tanda meta pemberian Jipek Kliong Pedang kayu itu terdiri sepasang Masih ada sebatang ditinggalnya Yeui Kepada hisi yang berdiam di daratan sana Sekarang si nona baju merah rela menggantinya dengan Hai Jong Kiam Yang tak ternilai harganya ini Yeui menjadi rikuh untuk menerimanya Ia menggoyang tangan dan berkata Tidak jangan, pedang itu ku sampuk jatuh sendiri Masa nona yang memberi ganti malah Dengan serius si nona berkata pula Jika tidak kau terima berarti kau tidak sudi bersahabat dengan diriku Terharu juga Yeui melihat ucapan orang yang serius itu Tapi ia tetap tidak mau menerima barang bernilai tinggi itu Jika kau pasti tidak mau terima Barang yang sudah ku berikan tidak dapat ku terima kembali lagi Habis berkata, mendadak si nona melemparkan Hai Jong Kiam ke laut Cepat Yeui melayang ke sana menyusul cahaya pedang yang meluncur keluar kapal itu Gerak tubuh Yeui ternyata lebih cepat daripada sambaran pedang pendek itu Hai Jong Kiam sempat diraihnya Sekali ia menekuk tubuh di udara Segera ia melayang balik ke atas kapal Gerak langkah Wili Long Poh yang tidak ada taranya ini Betapapun tidak dapat dilakukan oleh si nona baju merah Biarpun ginkangnya lebih tinggi daripada Yeui Mau tak mau ia bersorak memuji Katanya, barang yang sudah ku buang bukan miliku lagi Hendaklah jangan Kong Cuk kembalikan padaku Setelah berdiri tegak memang Yeui hendak mengembalikan pedang pendek itu kepada si nona Tapi karena ucapannya, terpaksa ia simpan Hai Jong Kiam Ia pikir watak nona ini benar-benar keras kepala Karena dirinya menolak kontan pedang wasiat itu dibuangnya begitu saja tanpa pikir Kalau tetap tidak mau terima bukan mustahil akan menimbulkan kemarahan si nona dan akan membencinya selama hidup Ia tidak tahu bahwa si nona sengaja melempar Hai Jong Kiam ke laut Sebab ia yakin Yeui mampu menyambar pedang yang dibuang itu Mengingat benda pusaka yang berharga Tentu anak muda itu tidak akan tinggal dia melihat pedang itu akan tenggelam ke laut Meski pendek pedang ini Tapi dapat terbang dan melukai orang dalam jarak jauh Harap Kong Cu menjaganya dengan baik Ku yakin dengan tenaga dalam Kong Cu serta batang pedang yang ringan tentu tidak sulit untuk meyakinkan kung fu yang lebih tinggi Yeui pikir anjuran si nona memang betul Dengan girang ia simpan pedang itu dan berkata Terima kasih atas kesudian nona menghadiahkan benda mestika ini Hadiah apa ucap si nona Kau sendiri yang meraih kembali pedang yang telah kubuang dan tak dapat dikatakan aku yang memberikan padamu Bicara tentang hadiah Aku memang pantas memberikan sesuatu padamu Mengapa perlu memberikan sesuatu padaku? Tanya Yeui heran Kan sudah ku katakan Jika dapat kau kalahkan sia-sia umu akan ku beri hadiah Kata si nona Tapi hadiah apakah yang pantas? Pendekar besar seperti dirimu tentu juga tidak menghendaki benda yang tak berarti Ah, betul, biarlah ku berikan jasa baik padamu Jasa baik Yeui menegas Ia heran jasa baik apa yang hendak diberikan si nona Begini, tutur si nona Tadi awyang si an sing sudah menyatakan hendak mengganti rugi padaku dengan kapal ini Tapi rasanya tidak enak bagiku untuk menerima barang yang pernah digunakannya malang melintang di empat samudera ini Maka biarlah ku hadiahkan saja kapal ini kepadamu Kukira kau pun takkan sudi menerima kapal rongsokan ini Maka urusan selanjutnya terserah kepadamu Maukah serahkan kembali kepadanya juga boleh Bila dia tidak terima jasa baikmu ini Boleh kau lubangi kapal ini supaya tenggelam ke laut Tidak kepalang mendongkol olehah kliong lian Demi mendengar ucapan si nona yang menganggap kapalnya sebagai kapal rongsokan Diam-diam ia memaki Keparat sekalipun kapal tibang Pang sendiri juga tak dapat menandingi kapalku ini Jika kapal ini dianggap rongsokan Maka tidak ada lagi kapal di dunia ini dapat dianggap baik Didengarnya Yeui lagi menjawab Baiklah, ku terima jasa baikmu ini Ia pikir jika si tua bangka tetap tidak mau menyerahkan adik Jing Kapal ini akan ku hancurkan lebih dulu Kapal ini sudah menjadi milikku Tentu dia tidak berani merintangi apa yang hendak ku lakukan Yeu Kongcu, kata pula si nona baju merah Ada sesuatu permohonanku Entah engka sudi menerima tidak Yeui sangat berterima kasih atas dan tuan si nona Maka tanpa pikir ia menjawab Urusan apa, katakan saja Asalkan dapat ku laksanakan Pasti ku terima Ada sesuatu persoalan sulit ayahku yang sukar diselesaikan Mohon Kongcu sudi berkunjung ke tempat kami setahun lagi Untuk membantu urusan ayahku itu baik Dengan ikhlas Yeui menjawab Setahun kemudian pasti akan ku kunjungi pang kalian Cuma tenagaku tidak seberapa Apakah dapat membantu ayahmu atau tidak Sukar ku katakan Apabila tiba saatnya nanti tak dapat ku bantu Hendaknya nona jangan marah Kukira asalkan Kongcu sudi berkunjung Kesulitan ayahku pasti akan dapat dibereskan dengan mudah Kata si nona dengan tertawa Baiklah, setahun lagi pasti akan ku mampir ke tempat nona Kata Yeui Terima kasih de'a'a sekarang kemohon diri Kata si nona sebelum pergi Ia mendekati Aoyang Liong Lian dan berkata padanya Jangan lupa Aoyang Sian Sing kapal ini sudah kuhibahkan pada Yeu Kongcu Aku pun berharap jangan kau persulit lagi Yeu Kongcu Kitab Pusakahian Kucip yang kalian katakan itu memang tidak berada padanya Coba lihat Bukankah ini barang yang dimaksudkan kalian Sebelah ribicara ia pun mengeluarkan satu jilid buku berkulit hitam Pada sampulnya tertulis tiga huruf kuno Aoyang Liong Lian dapat membaca tulisan kuno Teriaknya kaget Haa, Hian Kucip Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!